Hai hai teman-teman, Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu Kali ini saya membuat tas rajutan untuk tempat hp berbentuk gaun Selamat mengikuti Siapkan alat dan bahannya Untuk tasnya saya gunakan benang politik onitsuga dan hook 6.0 dari tulip Buat slip knot, lalu buat 30 chain Gabungkan di chain yang awal dengan slip stitch Lalu buat 3 chain Masuk chain berikutnya, buat 1 double crochet Lalu masuk di badan double crochetnya ini dan buat 3 tusuk puff Kait benang dan selesaikan semua Masuk kedua chain berikutnya, buat 2 double crochet Lalu masuk di badan double crochet yang kedua Buat 3 tusuk puff Kait benang dan selesaikan Masuk kedua stitch berikutnya, buat 2 double crochet Masuk di badan double crochet kedua, buat 3 tusuk puff Ulangi pola yang sama dan selesaikan 1 putaran Setelah selesai, gabungkan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch Baris kedua, buat 3 chain Masuk ke stitch berikutnya, buat 1 double crochet Ke stitch berikutnya, buat 2 double crochet di dalam 1 lubang Kedua stitch berikutnya, buat 2 double crochet Lalu ke stitch berikutnya, buat 2 double crochet di dalam 1 lubang Atau double crochet increase Ulangi membuat pola seperti ini 1 putaran Kalau dihitung, totalnya ada 60 double crochet Satukan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch Buat 1 chain, lalu putus benangnya dengan korek Baris ketiga, saya ganti benangnya dengan warna krem Buat slip knot, masuk di bagian slip stitch Buat awalan 3 chain, masuk ke 14 stitch berikutnya Buat double crochet Terima kasih tarea Alice lewati 15 stitch masuk ke stitch berikutnya buat 15 double crochet berarti baris ketiga ada 30 double crochet satukan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch baris 4 buat 3 chain lalu buat 1 double crochet di setiap stitchnya selamat menikmati gabungkan dengan slip stitch untuk baris ke 5 dan ke 6 caranya sama seperti di baris ke 4 lanjutkan sampai baris ke 6 baris ke 7 buat 1 chain lalu buat single crochet di setiap stitchnya baris ke 30 baris ke 5 selamat menikmati selesai satu putaran gabungkan di single crochet yang awal dengan slip stitch baris 8 buat 3 chain lalu masuk di bagian back loop atau loop bagian belakang saja masing-masing back loop diisi dengan double crochet setelah selesai gabungkan dengan slip stitch untuk baris 9 sampai baris 17 buat 3 chain dan buat double crochet di setiap stitchnya lanjutkan cara ini sampai di baris 17 selesai 17 selesai 17 baris lalu buat 1 chain sisakan benang agak panjang ini akan digunakan untuk menjahitnya nanti jadi bisa dikira-kira untuk panjangnya ya baru kemudian diputus dengan korek lalu masukkan sisa benangnya ke jarum tapestry dan jahit jelujur bagian bawahnya ini sambil diulang 2 kali supaya lebih rapat dan kuat sekarang kita lanjut membuat gaunnya masuk di bagian front loop baris ke 7 ambil benang yang sudah dibuat slip knot buat 3 chain lalu masuk di lubang yang sama buat 1 double crochet masuk ke front loop berikutnya 1 front loop diisi dengan 2 double crochet di dalam 1 lubang atau double crochet increase dan sampai jumpa dan sampai jumpa selesai satu putaran gabungkan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch ini saya hitung baris pertama baris keduanya buat 3 chain masuk ke stitch berikutnya buat 1 double crochet dan 1 chain lewati 1 stitch masuk ke 2 stitch berikutnya buat 2 double crochet dan 1 chain lanjutkan dengan mengulang pola ini lewati 1 stitch buat 2 double crochet dan 1 chain setelah selesai gabungkan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch untuk baris ketiga sampai baris delapan ulangi cara yang sama membuat pola motif baris kedua buat 2 double crochet lalu 1 chain dan lewati 1 stitch lanjutkan seperti itu ya sampai baris delapan lanjutkan ke baris 9 ambil benang yang sudah dibuat slip knot dan masuk di rongga-rongganya ini buat 1 chain 1 single crochet lewati 2 stitch masuk ke rongga berikutnya buat 1 double crochet dan 1 chain ulangi sebanyak 3 kali lewati 2 stitch lewati 2 stitch masuk ke rongga berikutnya buat 1 single crochet ulangi lagi lewati 2 stitch masuk ke rongga berikutnya buat 1 double crochet dan 1 chain sebanyak 3 kali di rongga yang terakhir ada single crochet sama seperti awalannya lalu gabungkan dengan slip stitch baris 10 buat 1 chain 1 single crochet lewati 1 stitch masuk ke 3 rongga berikutnya buat 2 tusuk puff dan 1 chain ke stitch berikutnya buat 1 single crochet sekarang kita ulangi lagi cara yang sama seperti ini tadi lewati 1 stitch masuk ke 3 rongga buat 2 tusuk puff dan 1 chain ke stitch berikutnya buat 1 single crochet lanjutkan membuat pola motifnya 1 putaran lalu gabungkan dengan slip stitch baris terakhir baris 11 buat 1 chain 1 motif ini diisi dengan 6 single crochet lalu ulangi lagi membuat motifnya buat slip stitch dan 6 single crochet seperti yang kita buat ini tadi setelah selesai gabungkan lagi dengan slip stitch putus benangnya dengan korek kita rapikan sisa benangnya rapikan sisa benangnya sekarang kita akan membuat lengan bajunya ambil benang yang sudah dibuat slip knot ambil benangnya lalu buat 4 chain lewati 1 stitch buat 1 double crochet dan 1 chain lewati 1 stitch buat 1 double crochet dan 1 chain lanjutkan 1 putaran sampai bertemu di awalannya lagi untuk menggabungkan hitung chain ketiga dari bawah buat slip stitch di sini baris kedua buat 3 chain lalu masuk ke rongga-rongga ini 1 rongga diisi dengan 5 double crochet satukan dengan slip stitch lalu putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya dan ulangi lagi dan ulangi lagi cara yang sama membuat pola lengan bajunya ini di sisi sebelahnya untuk membuat tali dan hiasan bunga-bunganya saya ganti benangnya dengan benang poly cherry dan hook nomor 4 berenol ini cara untuk membuat tali romanian cord silahkan ikuti seperti di video ini ya selamat menikmati 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 setelah selesai langsung diputus dengan korek untuk talinya ini saya buat sebanyak 3 bagian bagian yang paling panjang kurang lebih 100 cm 2 bagian yang pendek kurang lebih 20 cm sekarang ini pola untuk membuat bunga matahari yang besar buat magic ring lalu 1 chain dan 6 single crochet di dalam magic ring tarik benang yang pendek dan eratkan satukan di single crochet yang awal dengan baris kedua buat 1 chain lalu buat 2 single crochet di dalam 1 lubang atau single crochet increase sebanyak 6 kali selamat menikmati jumlahnya jumlahnya menjadi 12 single crochet gabungkan dengan slip stitch lalu buat 1 chain dan putus benangnya dengan korek buat 1 lagi bagian dengan cara yang sama seperti ini gabungkan kedua rajutan ini dengan membuat kelopak bunga disini saya ambil benang warna kuning yang sudah dibuat slip knot lalu buat 2 chain masuk ke stage berikutnya ini sambil disatukan buat 1 double crochet lalu buat 2 chain dan buat picot lalu buat 2 chain masuk lagi di lubang yang sama gabungkan dengan slip stitch ini sudah jadi 1 kelopak bunga ulangi lagi buat 2 chain lalu buat 1 double crochet 2 chain dan picot 2 chain masuk di lubang yang sama buat slip stitch ulangi membuat kelopak bunganya sampai mendapat 12 kelopak bunga setelah selesai sisakan benang agak panjang lalu diputus dengan korek untuk pola bunga matahari kecil daun dan bunga puffnya sudah ada di video saya yang sebelumnya disini saya sertakan pola tulisnya ya sekarang kita mulai menggabungkannya satu persatu gabungkan dulu tali yang pendek dari arah depan ke arah belakang lalu dijahit pasangkan tali yang panjang caranya seperti ini dan diikat dengan simpul yang adjustable supaya nanti bisa dipanjangkan ataupun dipendekkan selamat menikmati dan sekarang tes rajutannya sudah jadi, terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat terima kasih